Intro Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martwani Sormin secara langsung pimpin upacara serah terima jabatan Kapol Restabes Medan dari pejabat yang lama Kombes Pol Joni Edison Isir yang kini digantikan oleh pejabat baru yaitu Kombes Pol Rico Sunarco. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martwani Sormin juga memerintahkan agar Kapol Restabes Medan yang baru tetap meneruskan pekerjaan yang sudah ada. Sebagai informasi, Kombes Pol Rico Sunarco yang pernah menjabat sebagai Kapol Res Kalimantan Selatan ini pernah mengungkap beberapa kasus besar. Dan semoga kehadirannya menjadi Kapol Restabes Medan dapat terus mempertahankan kota Medan yang kondusif dan aman. Saya menyampaikan pejabat yang lama yang dapat promosi di luar polda sumur. adalah sekaligus menjadi duta untuk Sumatera Utara. Kalau dia bagus di tempat yang baru, maka nama Sumatera Utara akan serangkan. Sekaligus kami juga menyampaikan bahwa di tempat yang baru harus lebih bagus daripada Sumatera Utara. Dan kepada pejabat baru, saya tidak bilang bahwa menyesuaikan diri. Tidak, langsung sudah beradaptasi, langsung bekerja. Dengan pengalaman kerja, pengalaman sekolah, pasti dia sudah dapat semua ilmu tentang ilmu-ilmu sosial, tentang pelaksanaan tugas polisi. Dan khusus kepada Kapol Restabes yang baru, saya memerintahkan untuk segera melaksanakan dan melanjutkan apa yang dilakukan Kapol Restabes yang lama. Khususnya dalam menunjukkan petameran yang konfisir. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.